Berbuat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan disini Bapak Ibu yang dimuliakan Aga Allah Tidak ada siapapun yang dapat berbuat Sesuatu apapun itu melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan Bapak Ibu Kita ini sebagai hambanya Allah Tidak bisa melakukan apapun Coba Pak, kita mau nanya nih Kita, kalau misalkan lihat air di depan mata Kemudian kita minum, kita teguk ini air Kiro-kiro Pak Yang membuat kita bisa minum siapa? Apakah tangan yang kita gerakkan, yang kita menganggap tangan itu punya kita Kemudian kita bisa minum? Apa kita beranggapan Allah lah yang mengizinkan tangan tadi bergerak Sehingga tangan tadi bisa memasukkan ke dalam mulut Dan mulut dalam anggota tubuh kita tadi Allah izinkan juga untuk memproses air tadi Sehingga menjadi tenaga bagi kita Coba pikirkan lagi Pak Kira-kira bisa tidak kita mengatakan bahwa semua itu kita yang melakukan Jawabannya Pak, tidak bisa Kita tidak bisa melakukan apa-apa Ada orang yang mempunyai tangan Kemudian ketika Allah tak izinkan tangan yang tadi bergerak Maka tidak bisa bergerak Sekalipun dia punya tangan Terus apakah kita bisa mengatakan bahwasannya Kalau aku punya tangan aku bisa memegang sesuatu? Tidak juga Kalau Allah cabut itu nikmat tangan untuk mengenggam Maka sedetik pun Allah mengatakan Kun fayakun tidak bisa bergerak Maka tidak bisa bergerak itu tangan Pertanyaannya Pak Apakah kita masih mengatakan bahwa yang kita perbuat itu kehendak kita sendiri? Jawabannya tidak Semua itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita sebagai hambanya Allah Harus mengetahui Bahwasannya kita sebagai hambanya Allah Tidak bisa melakukan sesuatu apapun Melainkan yang Allah izinkan untuk kita perbuat Minumnya kita Pak Makannya kita Berusahanya kita Bekerjanya kita Berbuat baiknya kita Pak Semua itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Maka dikatakanlah di dalam kitab ini Pak Tidak akan pernah bagi seorang hamba Walaupun seribu tahun dia punya umur Seribu tahun dia punya kemampuan untuk hidup Walaupun Pak Tidak ada yang umurnya seribu tahun Kalau zaman sekarang ini Misal Kata Al-Habib wa gulah al-hadad Misal Kalaupun Ada orang yang hidup seribu tahun dia dapat umur Dan seribu tahun tadi dia lakukan untuk mengabdi kepada Allah Dia lakukan cuma untuk taat kepada Allah Dia lakukan cuma untuk beribadah kepada Allah Untuk cinta kepada Allah Maka semua itu tidak akan cukup untuk bagi dirinya Betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Bapak Ibu? Alasannya apa? Li azmi haqqillahi ta'ala ala ibadih Karena